Aku akan membuat kari ayam, tapi tidak dibareng dengan nasi Karena aku akan mengganti nasi dengan mie udon Jika kalian ingin tahu bagaimana cara pembuatannya, langsung aja kita intik bahan-bahannya yuk Terima kasih telah menonton Siapkan 1 bungkus mie udon ukuran 200 gram 1 sendok makan, kari bubuk 1 buah kentang rebus yang sudah dipotong-potong Dan beberapa potong ayam rebus Dan bawang secukupnya Susu cair 500 ml Masukkan susu ke dalam panci Nyalakan api, kecil Sebelum mendidih, dimasukkan dulu kari bubuknya, supaya tidak menggumpal Masukkan sedikit demi sedikit, sambil diaduk Ini diaduk-aduk aja, sampai mendidih Lalu masukkan udonnya Cara masukkan udon, supaya tidak patah Setelah mendidih banget, ini diurai-uraikan satu persatu Seperti ini, jadi tidak ada putus Selanjutnya, masukkan Ayam dan kentang yang sudah direbus Untuk karirnya, kalian juga boleh pakai yang basah Kebetulan aku punya yang kering Dan bubuk aku sudah ada garamnya Terakhir, tinggal tambahkan daun bawang Kalau kalian suka Nah, ini sudah selesai Mie udon kuah kari Alah resep dapur kita Sekarang makan yuk Jangan lupa minumnya teh hijau Untuk teman-teman yang sudah mencoba Resep dan menu aku satu ini Kalian boleh komentar di bawah bagaimana rasanya Apakah kalian suka dan cocok dengan resep menu aku satu ini Dan untuk teman-teman yang mau request Menu apa aja yang ingin aku masukkan ke channel aku Aku tunggu juga di kolom komentar Sampai ketemu lagi di next video aku selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!